Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Guna mencegah kebocoran soal dan kunci jawaban pada Ujian Nasional Berbasis Komputer atau UNBK tingkat SMA Suderajat, Kepala Dinas Pendidikan Jabar inspeksi mendadak atau sidak ke SMA Negeri 3 dan 5 Bandung Senin pagi. Dirinya pun menjamin penyelenggaraan UNBK tahun ini aman dan tidak ada kebocoran soal maupun kunci jawaban. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Ahmad Hadadi sidak ke sekolah menengah atas Negeri 3 dan 5 Kota Bandung Senin pagi. Dalam sidak kali ini, Hadadi langsung memantau hari pertama Ujian Nasional Berbasis Komputer atau UNBK tahun 2018. Selain memantau para siswa, fasilitas komputer, serta listrik, sidak kali ini juga mencegah kebocoran soal dan kunci jawaban UNBK. Kadis Dik pun akan bertindak tegas jika ada oknum yang sengaja membocorkan dokumen rahasia negara tersebut kerana hukum. Dalam UNBK tahun ini, Kadis Dik Jabar menjamin tidak akan ada kebocoran karena mulai dari soal hingga server langsung dari pusat. Tahun ini, Dik Jabar memastikan 100% SMA dan alia mengikuti UNBK. Jadi untuk tahun ini, kami menargetkan 100% UNBK. Kalau tahun 2017, kami hanya mencapai 84,6%. Setiap tahun sesuai dengan perkembangan buruk di Jawa Barat, persennya memang meningkat. Sehingga jumlah yang ikut ujian nasional berbasis komputer secara mutlak jumlahnya meningkat dan juga secara persentase sekarang ini 100% ikut ujian nasional berbasis komputer. Tahun ini ada 213.078 siswa di Jabar pada 1.530 SMA dan alia sejauh Barat yang mengikuti UNBK. UNBK akan berlangsung selama 4 hari.